Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Intro Anggota saat POPP Padang Pariyaman ditangkap polisi edarkan sabu-sabu. Pencuri gondol kotak amal milik sebuah yayasan. Komplotan jamret sadis lintas provinsi diringkus polisi. Puluhan warga mentawai kecamatan Sipora Selatan mendatangi Bandara Rokot Selasa untuk mencari kejelasan terkait kelebihan batas pengukuran tanah untuk perluasan Bandara Rokot. Ketiga kaum ini, Albinus, Salaleubaja, dan Kaum Salomo, menuntut kejelasan batas-batas tanah. Mereka menilai perluasan Bandara Rokot ini telah melewati batas tanah dan menyerobot lahan mereka. Agar pembangunan tak memakai tanahnya, warga memasang pelang peringatan. Masalahannya sebenarnya, melewati batas patok yang dari kami, masyarakat. Itu yang permasalahan sebenarnya. Bukannya atau mengambat kemajuan untuk... Ini kan untuk entah, baik, untuk kita juga. Kami bukannya mengambat, tetapi karena hak milik kamilah yang kami bertanggung jawabkan. Memang perbatasannya dari sini sampai di atas kami buat kebolekan. Tapi sekarang sudah merajak dana sekarang. Itu makanya ditentu di tadi. Pernah sudah dilewati batas. Oh, melewati batas artinya ini ya. Itu makanya kami patok. Sebab jangan masuk awal. Kalau cepat dibayar, habis masalah. Oh, jadi masalahnya pembayaran lagi ini aja. Pembayaran. Ketiga kaum itu, dengan Dinas Perhubungan dan Pengelola Bandara Rokot, sepakat mengukur ulang lahan dalam waktu dekat. Menurut warga, jika pemerintah masih membutuhkan lahan tambahan, maka tanah mereka harus dibeli lagi. Bukan dengan cara menyerobot tanah di luar perjanjian yang telah disepakati. Beni Eka Putra melaporkan dari Mentawai. Seorang anggota polisi Pamong Praja Padang Pariyaman ditangkap polisi karena membeli sabu-sabu hari Senin. Setelah itu, polisi menangkap seorang tersangka lainnya. Polisi terlebih dahulu menangkap Rian, pegawai honorer dan anggota polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariyaman yang hendak bertransaksi di rumah Deddy Galon di Limau Purui, kecamatan Lima Kota Timur, Pariyaman. Saat penggeledahan, polisi menemukan lagi lima paket sabu-sabu ukuran besar, sedang, dan kecil di dalam lemari. Di hadapan wali negari setempat, kedua tersangka tak bisa berkutik karena polisi telah mengantongi barang bukti. Rian sendiri adalah seorang pemakaian narkoba dan sekaligus sebagai pengedar. Penangkapan ini berdasarkan laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas Deddy Galon. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah uang, dua buah telepon genggam, dan satu sepeda motor yang dijadikan barang bukti. Kini polisi masih menyelidiki bandar besar yang memasok sabu-sabu kepada Deddy Galon. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Pencuri kotak amal kembali beraksi di Kota Pariyaman. Kali ini sasarannya adalah Masjid Al-Furqon di Desa Rawang, pusat Kota Pariyaman. Dari rekaman kamera pengintai, pelaku mengenakan kain sarung untuk menutupi wajahnya. Dengan mengendap-endap, ia mencuri kotak amal milik sebuah yayasan yang dititipkan di masjid tersebut. Kotak amal yang dicuri berisikan uang sekitar 3 juta rupiah. Kotak amal ditemukan di sebuah gubuk yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi. Polisi yang datang ke lokasi mengambil kotak amal tersebut untuk dijadikan barang bukti. Menariknya, kotak amal yayasan yang dicuri pelaku letaknya bersebelahan dengan kotak amal yang lain. Namun pelaku hanya menggondol kotak amal milik yayasan karena ukurannya lebih kecil. Jadi setelah memang kotaknya hilang, diterusuri oleh pemuda, terdapatlah kotak ini di belakang mereka kondok. Jadi kami masyarakat tidak mau mengambilnya. Lalu kami melaporkan kepada Borsik Pariyaman. Setelah tim Borsik turun, mereka diambil kotak tersebut. Dalam catatan polisi, sejak 2 tahun lalu, kotak amal di masjid ini telah dicuri 5 kali. Dan hingga kini, belum satupun pelaku yang berhasil ditangkap polisi. Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman. Dalam rekaman kamera pengintai ini terlihat seorang wanita di Payakumbu menjadi korban jambret di jalan raya. Berdasarkan rekaman tersebut dan keterangan sejumlah saksi dan korban, tim Opsnal Satres Krim Polres Payakumbu bergerak memburu penjambret yang kerap beraksi di Payakumbu ini. Diawali dengan ditangkapnya satu pelaku yang tengah tidur di rumahnya. Polisi mendapat keterangan pelaku lain yang terlibat. Berdasarkan informasi tersebut, tiga penjambret berhasil diringkus di provinsi tetangga. Dua di antaranya ditembak polisi karena berupaya kabur. Hasil pemeriksaan terungkap jika komplotan ini telah lama beraksi di Pekanbaru dan Payakumbu. Setiap kali beraksi, mereka selalu berpasangan. Sasarannya adalah perhiasan yang dikenakan mak-mak. Jika berhasil menjambret di Pekanbaru, maka mereka kabur ke Kabupaten 50 Kota. Di sini, mereka kembali menjambret dan kabur ke Pekanbaru. Yang pertama mungkin di daerah Mudik. Ya, daerah Mudik, satu orang. Dari pengembangan tersebut, ada satu kelompok lagi. Kita langsung melakukan pengejaran ke daerah Pekanbaru. Orang ini asli dari Pekanbaru. Jadi, melakukan pencurian dengan kekerasan jambret. Dari Pekanbaru, dia langsung ke sini, ke Payakumbu. Pelaku ini cukup sadis juga ini. Ya, karena seperti kejadian yang di daerah Padang Tinggi, dia sempat menyerempet si korban, airnya terjatuh. Itu ada tergambar dari CCTV. Saat ini, keempat pelaku sudah ditahan di Polres Payakumbu. Sementara itu, polisi masih terus mengejar komplotan lain. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbu.